Dibicu saling senggol, seorang pelajar babak belur usai dikeroyok kakak kelasnya di lingkungan sekolah di Makassar. Akibatnya korban dirawat akibat luka serius di wajah. Sejumlah siswi histeris melihat aksi pengroyokan yang dilakukan puluhan pelajar terhadap adik kelasnya sendiri di dalam area lingkungan sekolah SMK Negeri 5 Makassar, Sulawesi Selatan. Terlihat korban berinisial IM dikerumuni puluhan pelajar yang tak lain kakak kelasnya sendiri. Bahkan sejumlah pelaku mengroyok korban secara brutal. Beruntung korban berhasil dievakuasi temannya yang melihat kejadian tersebut. Akibat perundungan dan penganiayaan ini, korban menderita luka serius pada bagian wajah dan menjalani perawatan di rumah. Aksi pengroyokan ini dilatar belakangi balas dendam. Anak-anak ini saling bersenggolan saja sebenarnya pada awalnya. Dan kami sudah tengani, kami sudah tengani untuk mendemikkan hanya saja yang namanya mungkin namanya musibah, tiba-tiba ketemu kembali, terjadilah kejadian yang kemarin itu apa seperti yang kita lihat di video. Kini pihak sekolah memberikan sanksi skorsing kepada para pelaku dengan tidak diperbolehkan masuk sekolah selama satu pekan ke depan. Dari Makassar, Selawesi Selatan, Yelius Fin melaporkan.